Bismillahirrahmanirrahim Api dari Yaman itu kekuatan militer Alhamdulillah Akhirnya setelah kita membahas topik-topik yang paling sulit Seperti tentang Ya'jus Ma'jus Dajjal dan Nabi Isa Dukhon, binatang yang bisa bicara Matahari terbit dari Barat Dan kali ini kita akan membahas tentang api yang keluar dari Yaman Pembahasan ini sangat penting Karena merupakan salah satu dari 10 takla besar akhir zaman Semoga kita tetap istikomah mencari kebenaran ketika di dunia maya Amin Makna denotatif yang membingungkan Kalau ditanya apa itu api Tentu istilah api ini bisa dimaknai secara denotatif Dan bisa juga konotatif Bagi yang berpandangan denotatif Tekstual, harfiah Api itu ya api Rokok menyala itu ya api Lahar panas juga api Sampai-sampai beberapa tahun lalu Beredar di Youtube Bahwa api Yaman sudah berkobar Bahkan sebagian ustad Memaknai kejadian tersebut sebagai tanda kiamat Tapi ternyata lagi-lagi itu hoax belaka Karena faktanya Api yang dibicarakan itu bukan di Yaman Namun tepatnya di Gurun Karakun, Turkmenistan Kita jelaskan sedikit ya Sejarahnya tahun 1971 Ada upaya pengeboran gas alam Eh tiba-tiba Tanah yang digali runtuh Dari sana gas pun keluar menyebar Untuk menghentikan penyebaran gas yang berbahaya itu Perusahaan pun membakar lubang tersebut Diperkirakan gas tersebut akan habis dalam beberapa hari Eh ternyata eh setelah 40 tahun lebih Lubang masih tetap menyala Yaman dan Turkmenistan itu berbeda jauh Yaman sendiri kita tahu adalah negara termiskin di timur tengah Dibandingkan dengan negara Arab sekitarnya Yaman laksana gubu reot di grogoti rayap Sementara di sebelahnya berdiri istana-istana megah Rakyat Yaman seperti manusia papa Yang tidak bisa tidur karena menahan lapar Sementara di dalam tembok istana Ada orang-orang yang tidur mendengkur karena kekenyangan Artinya Kebanyakan dari kita mudah sekali termakan hoax di dunia maya Belum lagi kita harus berhati-hati dengan media Zionis Yang selalu menggiring kita untuk saling bermusuhan antara sunni dan syiah Jebakan adu domba inilah yang jadi kelemahan Islam Israel pun jadi lebih mudah menguasai daerah sekitar sungai Eufrat Demi mendirikan Israel raya Padahal banyak sekali ulama dunia loh Yang menyerukan persatuan umat Misalnya berita tentang dua fasilitas minyak terbesar milik Arab Saudi Yang terbakar yang terjadi 14 September 2019 Yang dituduh membakar adalah Laskar Houti Yaman dengan menggunakan drone Akibatnya 3 juta barel minyak hangus Yang 5 juta barel berhenti produksi Pasar minyak dunia pun kuncang Tidakkah kalian curiga Bagaimana mungkin anak-anak Houti atau ansharullah yang kurus dekil Pakai sarung yang kumal Bisa membakar fasilitas minyak itu Bukankah mestinya sudah dijaga ketat dengan alat canggih buatan Amerika dan Inggris Akhirnya dunia pun rame-rame mengutuk syiah Houti Berempati dan membela Saudi Termasuk Indonesia Padahal Saudi dan koalisinya Sedang mencari pembenaran untuk meluluh lantakan Yaman Sudah lah miskin Malah semakin dibuat menderita Memanglah culas dunia ini Menyisikan dan menistakan yang miskin Api pasti bermakna simbolik Sekarang kita membahas makna api dari Yaman secara konotatif Bukankah di Indonesia Istilah api pun bisa memiliki banyak pengertian Misalnya Bandung lautan api Berarti kota itu terbakar Api asmara Berarti asmaranya sedang bergelora Api revolusi Berarti perjuangan akan perubahan Dan lain-lain Sekarang kita lihat bunyi hadisnya Rasulullah SAW Datang kepada kami dengan tiba-tiba saat kami sedang berdiskusi Beliau berkata Apa yang sedang kamu diskusikan Mereka para sahabat berkata Kami sedang mendiskusikan tentang hari akhir Kemudian beliau berkata Itu kiamat tidak akan datang Sampai kalian melihat sepuluh tanda sebelumnya Dan beliau menyebutkan Asap Dajjal Binatang buas Terbitnya matahari dari barat Turunnya Isa Mariam Yakjus Makjus Dan tanah amblas di tiga tempat Satu di timur Satu di barat Dan satu di jazira Arab Dan api membakar Yang akan keluar dari Yaman Yang akan menggiring orang-orang ke tempat berkumpulnya Hadis Riwayat Muslim Akan keluar api dari Hadramaut Atau dari laut Hadramaut sebelum hari kiamat Api itu akan menggiring manusia Hadis Riwayat Ahmad Tentu saja kata api disini bermakna simbolik Api adalah benda mati Yang tidak memiliki kehendak Sampai hari kiamat Tidak akan ada api yang punya kehendak untuk menggiring manusia Untuk lebih memastikan bahwa Kata api adalah bermakna simbolik Mari kita bandingkan dengan hadis yang serupa Yang diriwayatkan oleh Sunan Ibnu Majah Nabi Utusan Allah subhanahu wa ta'ala Melihat keluar dari sebuah ruangan Ketika kami berbicara tentang hari kiamat Dia berkata Hari kiamat tidak akan dimulai Sampai sepuluh tanda muncul Terbitnya matahari dari barat Empat terbenamnya Dajjal Asap buruk rupa Ya'jus dan Ma'jus Kemunculan Isa bin Maryam Bumi runtuh tiga kali Satu di timur Satu di barat Dan satu di semenanjung Arab Dan api yang akan muncul dari dataran Aden Abian Dan akan menggiring orang-orang ke tempat berkumpul Mereka berhenti bersama mereka ketika di malam hari Dan ketika mereka berhenti untuk beristirahat di tengah hari Kalimat pada hadis di atas jelas mengisyaratkan Bahwa yang dimaksud api itu adalah sebuah gerakan makhluk hidup Tidak ada api yang bisa merasa kecakpean Dan perlu istirahat di siang atau malam hari Iya kan? Api itu adalah sebuah kekuatan militer Api dari Yaman kami kaitkan dengan konflik dan perang di Yaman seperti saat ini Dengan menggabungkan dengan beberapa hadis lain Maka kita akan mencapai pemahaman bahwa yang dimaksud api Yang keluar dari Yaman itu adalah sebuah kekuatan militer Akan muncul dari Aden Abian Yaman 12.000 orang yang menolong Allah dan Rasulnya Mereka adalah sebaik-baik orang di antaraku dan mereka Hadis Riwayat Ahmad Dan At-Tobroni Hampir-hampir bangsa Yaman mengalahkan kalian Mereka bak segumpal awan Mereka adalah sebaik-baik penduduk bumi Hadis Riwayat Imam Ahmad Imam Bukhari Imam Al-Bayhaqi Jika kita mau berjelis saja Sebenarnya perang dan konflik di Yaman terkesan telah menggiring 8 negara Arab Berlindung kepada Barat Yaitu Amerika dan Inggris Jika ada Amerika dan Inggris Pasti ada Israel juga Karena memang mereka satu paket Zionis Arab Saudi membentuk koalisi bersama 7 negara Yaitu Mesir, Sudan, Maroko, Bahrain, Kuwait, UAE, Qatar Ditambah Amerika dan Inggris Yang membantu senjata Memasuk intelijen dan strategi Koalisi Saudi sendiri menyebut intervensi militernya Dengan sandi operasi badai yang menentukan Al-Hazam As-Safah Ammaliyah Atau Operation Decisive Storm Jika ada yang tidak melihat fakta kezoliman Arab Saudi bersama koalisi jenisnya di Syria dan Yaman Berarti mata dan hati kita sudah dibekukan oleh para penebar fitnah media Dajjal Tapi apa yang terjadi Perhitungan Saudi dan koalisinya meleset Sudah hampir 5 tahun mengeroyok Yaman Tidak ada rintih Tangisan Yang ada justru pasukan Yaman balik menyerang Nabi sendiri sering memuji dan mendoakan Yaman Telah datang kepada kalian penduduk Yaman Mereka ini paling lembut hati dan perasaannya Keimanan itu Yaman Dan kebijaksanaan itu ada pada penduduk Yaman Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Telah datang kepada kalian penduduk Yaman Mereka adalah orang yang paling lembut hatinya Iman itu ada pada Yaman Fikih ada pada Yaman Dan hikmah ada pada Yaman Hadis riwayat Imam Ahmad Prediksi selanjutnya Jika sampai Saudi dan sekutunya menyerang Iran Karena tuduhan pembakaran dua ladang minyak Saudi Berarti api dari Yaman Pasti akan menyebar semakin luas Semangat jihad pasukan Yaman pun semakin berkobar Iran sendiri menyatakan tidak gentar Jika sampai diserang Akan menjanjikan perang tanpa batas akhir Pengalaman perang delapan tahun melawan Iraq Yang dibantu lebih dari 25 negara Menjadi modal penting Iran Apalagi Iran juga menyiapkan tentara Yang akan menjadi inti pasukan panji hitam Imam Mahdi Sangat dikhawatirkan jika ini terjadi Rusia, Amerika Serikat, dan para sekutu mereka pun Yang ikutan berperang bisa saja akan menyulut malhamah Perang nuklir Perang terbesar dalam sejarah manusia Perang yang menjadi penyebab duhon Nuklir winter